Makin menurunnya angka sebaran COVID-19 di kota Jaipura, menggerakan pemerintah daerah setempat melonggarkan aktivitas perekonomian masyarakat dari pukul 6 pagi hingga 9 malam waktu Indonesia Timur. Pemkot Jaipura juga memberikan ruang bagi pelaku usaha tempat hiburan malam untuk beraktivitas kembali, namun dengan memperhatikan protokol kesehatan. Memperoleh mandat untuk mengawal masalah COVID-19 di bumi cenderawasi, jajaran Polda Papua melalui Direkturat Pembinaan Masyarakat menggelar penyuluhan kepada pelaku usaha dan pekerja tempat hiburan malam, Barbo Lefart II. Penyuluhan ini merupakan bentuk pencegahan dini terhadap penyebaran dan penularan pandemi virus corona agar tidak menimbulkan klaster baru pada tempat hiburan malam. Giat penyuluhan di tempat hiburan malam ini berlangsung lancar dan mendapat respon positif dari pemilik tempat usaha dan pekerja. Jangan menganggap enteng masalah virus corona sebab telah menginfeksi sekitar 2 ribuan jiwa dengan sasaran semua tingkatan usia. Paling utama di tempat-tempat seperti ini, ya melayani tamu dengan sebaik mungkin dan juga menyarankan kepada tamu untuk tetap menjaga protokol kesehatan, terlebih memeriksakan diri sebelum masuk di sini, sehingga tidak secara langsung membawa virus untuk tersebar kepada tamu yang lain maupun petugas ataupun pekerja di sini. AKP Peterson berharap seluruh karyawan tempat hiburan malam di kota Jaipura tetap memperhatikan dan mendisiplinkan diri menjalankan protokol kesehatan saat bekerja. Dari kota Jaipura, Papua, Calvin Erari, JTV mengabarkan.